Halo guys, selamat datang di channel Mindy Dali Tol Barista Oke guys, bagaimana semua tahun barunya? Semoga pada bahagia semua ya guys Dan juga tentu saja di 2022 ini kita akan punya petualangan kopi yang lain Yang tentu saja kita akan seru-seruan bareng Kita akan growing bareng seperti biasa Dan masih banyak lagi konten menarik yang kalian bisa dapetin di channel Mindy Dali Tol Barista ini Nah hari ini seperti biasa kita akan review dan be testing Beatsnya tentu saja eksotis banget untuk memulai tahun 2022 kali ini Nah nanti beats apa? Nanti kalian bisa lihat sendiri Dan lanjutin terus videonya sampai habis Dan jangan skip satu detik pun Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Jangan lupa sebagainya Nah untuk mengawali tahun 2022 kali ini Dengan penuh optimisme dan juga harapan baru Hari ini aku bakalan seduh beats yang super duper istimewa Karena varietalnya yang spesial dan juga farmingnya yang sangat spesial Dengan harapan tahun 2022 kali ini nanti akan jadi tahun yang spesial Buat aku dan juga kita semua Nah beats apa itu yang bakal aku seduh hari ini? Nah beatsnya adalah ini dia Panama Finca Johnson Geisha Lot 414 Dari Gustavo Rostri, Jakarta Nah kalau kalian mau tahu apa aja keistimewaan dari Beats Panama Finca Johnson Geisha ini Kalian wajib lanjutin terus videonya dengan jangan skip satu detik pun Karena habisnya aku bakalan beberin beberapa fakta menarik dari Beats ini Pertama, Beats ini varietalnya adalah variable geisha Tentu saja ini adalah sangat esmewa ya Karena seperti yang kalian tahu geisha ini dikenal sebagai bin sultan Karena harganya yang tergolong cukup mahal Kenapa mahal? Karena selain rasanya yang sangat-sangat enak dan sangat berbeda dengan varietal lain Geisha ini juga cukup sulit ditumbuhkan di sembarang temprat Sehingga supply-nya ini baik dikatakan cukup terbatas Selain cocok ditanam di beberapa bagian di Ethiopia Geisha ini juga cocok ditanam di beberapa negara Amerika Latin Seperti di Colombia, Costa Rica, dan tentu saja Panama Kedua, aku sendiri udah beberapa kali ya seduh Bin s Geisha Dan kalian yang belum tonton videonya, kalian bisa klik link di atas Nah tapi rasanya tentu saja belum lengkap Kalau belum seduh Bin s Panama, Geisha-nya Johnson Kenapa begitu? Karena meskipun terletak di Panama, Johnson Farming ini dimiliki oleh orang Sweden Yaitu Carl Axel Johnson Yang mendirikan Johnson Farming ini pada tahun 1941 Johnson Farming menjadi spesial dan terkenal di seluruh dunia Karena produksi geishanya yang istimewa Selain varietal Katuai, Katura, dan juga Pak Kamara Kesimpulannya adalah Johnson Farming ini menerapkan mikro-management Untuk setiap plot produksinya yaitu Setiap plot ini dikontrol secara terpisah Sehingga dapat diteris asal-usulnya Kemudian penanamannya pun juga dipisah oleh hutan Dan tentunya tidak menggunakan pesticida, herbicida, dan hanya menggunakan pupuk organik saja Nah kemudian hasilnya tentu saja tidak perlu diragukan lagi Karena kopi dari Johnson Farming ini Khususnya geisha ini berulang kali masuk data base of Panama Dan tentunya harganya tidak main-main Ketiga, beans Panama Johnson geisha ini diproses dengan proses yaitu extended natural Proses yang cukup langka ya kita dapati dari sebuah beans geisha Nah proses ini sebenarnya adalah proses natural biasa Di mana ceri kopi setelah dicuci kemudian disimpan dan di fermentasi Tapi yang biasanya fermentasinya ini hanya sekitar 1-2 hari Nah kalau di extended natural ini sampai 3 hari atau 72 jam Nah setelah itu baru ceri kopi di jamur selama 7 hari Hasilnya adalah beans dengan notes yang gak kalisimewa Yaitu jasmine yang ini merupakan khas geisha banget ya Hampir semua geisha punya notes jasmine ini Atau floral yang lain Kemudian ada orange, mango, leci, dan juga maple syrup Nah ini keliatannya mantap banget kan Ini kayaknya bakal manis ya Tapi kita gak tau apakah bakal semanis geisha bam itu Yang kemarin beberapa waktu lalu aku pernah seduh Dan buat kalian yang belum tonton Bisa lihat ada linknya di atas ya Nah tapi pastinya nanti kita akan bareng-bareng Kita akan bean testing ya Kalau kira-kira rasanya seperti apa Nanti kalian lihat sendiri setelah aku brew ini Keempat, beans ini dirosting oleh Gustavo Roastery Jakarta Jujur ini ya guys Aku sebenarnya udah follow dan memantau Gustavo ini Mungkin sekitar 3 tahunan Tapi selama ini selalu belum pas timingnya Dengan rilisan beans mereka Dan juga aku bingung ya Karena beans mereka ini koleksinya banyak banget Dan semuanya ini sangat terpilih ya Dan berkualitas sama beans mereka ini Sangat cepat shout outnya Kenapa? Karena Gustavo ini memang pemain yang sudah cukup lama Ada di dunia peropian ya Sekitar 5 tahunan Dan bean mereka ini udah jadi Salah satu langganan lah Para homebrewers Indonesia Nah jadi ini kalian buat yang mau Tahu nih beans apa aja yang dijual sama Gustavo ini Lalu selesai aja cek IG mereka Maupun online star mereka Oke sekarang mari kita lihat secara lebih detail Untuk kemasan dan juga beansnya Oke jadi ini kemasannya ya Jadi ini bening kayak gini kemasannya Kemudian ini ada beberapa informasinya Tadi ini ya testing notesnya Kemudian ini Dia ditanam di Panama Bintu Kisha pada atasnya Estendid natural 72 jam ya Kemudian ini foto terus Oke Masa aja kita akan buka Oke Bukan tuang Nah kira-kira seperti ini ya Bintunya Nah ini bagus sih Apa? Dia rushingnya keren banget Terima rata Dan juga ini bintisnya ya Bagus Tadi juga untuk harumnya Ini tadi enak banget ya Menurut aku dia agak sedikit fermented Dan juga manis Nah nanti kita akan lihat Hampir sama-sama gimana rasanya Oke guys Jadi untuk brewing resepi kali ini Seperti biasa untuk beansnya Aku akan pakai 15 gram Kemudian untuk rasio airnya 1 banding 14 jadi total airnya adalah 210 gram Kemudian untuk kali ini Aku bakalan pakai ini ya Timer Crystal Eye Kemudian Aku akan pakai V60 untuk filternya Kemudian untuk suhu airnya Aku akan pakai 90 derajat celcius Dan untuk kali ini Nanti green size-nya Aku akan pakai Medium Define Karena ya ini Timer ini Fluor rate-nya cukup cepat Jadi aku pengen tetap Beansnya tetap intense Jadi nanti aku akan Pakai green size-nya Yang medium Untuk kalian Nah nanti kalau misalkan Ada update resepi Untuk penyesuaian Update resepinya Nanti kalian bisa Tauin terus Di IG Selari aku Oke Ini ya Binsnya udah aku grinding Nah ini tadi Waktu di grinding ya Aromanya enak banget Harum banget Dan dia Manis ya Saunya Dan sedikit fermented Kita ratain dulu Oke Musung aja ya Kita akan mulai Untuk kuring pertamanya Aku pakai 45 gram ya Aku pakai Sweram Oke, lanjut ke puring kedua ya Untuk puring kedua Ini aku pakai sampai airnya jadi 140 Oke, sekarang lanjut ke puring terakhir ya Ini sampai 210 Sampai airnya habis Oke guys, nah ini udah selesai ya Nah ini sekitar 3 menitan Oke guys, sekarang waktunya kita serumput-serumput Oke, jangan buat this world Nih, kayaknya orang-orang yang lebih Bantuknya juga sedikit purang-purang deh Semoga aja aku terus cobain Wah, mantep sih Enak banget Jadi, first impression begitu aku minum ini ya Yang pertama, yang paling terasa nih Yang pertama kali terasa itu Yang pertama adalah body-nya Nah, body-nya ini Ini enak banget Ini cenderung medium to low Dan ini enak banget kayak black tea ya Gitu, jadi ini emang enak banget Kemudian untuk acidity-nya Kemudian acidity-nya ini menurut aku cenderung kayak Apa ya? Kelengkeng Yang dia sedikit fermented-fermented gitu ya Atau mungkin sedikit tropical fruit Karena ini bauan natural ya Jadi mungkin sedikit ada fermented-fermentednya gitu Ini juga enak banget ya Cukup bright Gitu Kemudian untuk sweetness-nya Nah, ini unik ya guys Karena Bins Gisha Jensen ini Sedikit berbeda dengan Gisha Bambisa yang sebelumnya Sudah pernah aku seduh ya Karena Kalau yang Gisha Bambisa ini Begitu kita minum Sweetness-nya ini langsung terasa Disitu Tapi Kalau yang Jensen Gisha ini Dia Terasa sweetness-nya Itu setelah 10 detik kita Minum kopinya Jadi aftertaste-nya ini Sangat-sangat-sangat Malis Enak banget Dan kayak Ya itu tadi ya Kalau disini Dibilang leci Dan Mungkin kayak sedikit Kelengkeng-kelengkeng Yang udah manis gitu ya Nah, kira-kira kayak gitu Dan ini emang Enak banget Nah, ini ya guys Setelah aku Dinginin Sekitar mungkin 5 menitan Nah, ini baru terasa ya Ada Hintz orange-nya Jadi Ini udah lengkap ya Tadi disini Testing notes-nya Semua udah ada Dari leci-nya tadi ya Di manisnya Kemudian ini tadi Orange-nya juga ada Maple syrup tadi juga Sedikit ya Di bagian aftertaste-nya Yang manis itu juga Sedikit ada Maple syrup-nya Jadi ini emang Enak banget Jadi Wajar ya Kalau misalkan Ada orang yang Minum Geisha Tapi belum nyobain Beans ini Beans Geisha Johnson ini Belum lengkap Karena ini memang Unik banget Beda banget Dari Geisha-Geisha Yang lainnya Jadi Kalau misalkan Kalian Dengan Beans ini Kalau misalkan Coba ini Beans-nya Dengan Bisa dapetin Dari Gustavo Roster Oke guys Jadi Sekian Videoku Kali ini Tentang Brewing Beans Apa nama Geisha Johnson Ini ya Guys Yang hasilnya Enak banget Istimewa Banget Dan Tentu saja Video ini Mengawali Video pertama Ya Dari Tahun 2022 Dan Tentu saja Nanti Dari Barista Akan Terus Memberikan Kalian Video-video Menarik Tentang Konten Perkopian Jadi Kalian Wajib Dukung Aku Selalu Dengan Cara Subscribe Like Comment Dan Share Video Aku Sebanyak Banyak nya Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dan Jangan Lupa Gila Lengkapimu Sedih Sendiri Dan Minum Kopinya Bareng Aku Tentang Sampai Selamat Sand Terima kasih telah menonton